Halo, para punggung di bumi, stok beras di rumah aman. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Judo tahun 1990. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang selalu disiksa oleh suaminya sendiri, karena tidak bisa memberikannya anak. Lalu si wanita pun melakukan pengencerotan dengan sepupu suaminya dan si wanita pun hamil. Penasaran dengan filmnya? Tapi sebelum itu bantu subrek dulu guys agar saya lebih semangat lagi membuat konten yang berbau pengencerotan. Iya, 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 iya. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sin pertama diawali dengan seorang pria yang bernama Tianqing. Dia baru pulang usai menjual kain milik pamannya yang bernama Yang. Yang mempunyai usaha kain tapi orangnya sangat pelit dan kejam. Tianqing dibayar murah sedangkan pekerjaannya sangat berat tidak seimbang dengan gaji yang diterima. Yang juga sering memukul kedua istrinya sampai mati karena tidak bisa memberinya anak. Dan sekarang dia sudah menikah dengan wanita muda yang cantik jelita bernama Judo. Tapi Judo juga sering disiksa olehnya karena belum bisa memberikannya anak. Hayang-hayang tim budak makukut wei anak kucing setes. Besok harinya dari lubang kecil Tianqing tidak sengaja melihat Judo sedang mandi. Yang membuat Tianqing langsung sangi. Hmm, mantap. Tianqing setiap hari selalu melihat Judo penuh dengan kesangean. Karena Tianqing belum pernah sekalipun merasakan pengencerotan di umurnya yang sudah 40 tahun. Duh, duh, teriwantir. Singkat cerita, Judo disuruh untuk memberi makan kuda oleh suaminya. Sedangkan Tianqing sedang memperbesar lubang untuk mengintip. Hmm, bangke. Judo yang melihat Tianqing kaget karena malu Tianqing pun pergi. Judo yang penasaran lalu melihat lubang itu. Dia kaget dan malu ternyata Tianqing selama ini suka mengintip dirinya mandi. Judo pun menutup lubang itu dengan jerami. Besok paginya, Judo yang sedang mandi dengan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan luka memar. Tianqing pun yang mengintip Judo merasa kasihan padanya. Ketika Yang sedang pergi ke kota, Judo dari tadi sudah sange hebat menggoda Tianqing untuk melakukan Kimochi. Awalnya Tianqing malu-malu tapi lama-lama jadi mausat. Karena Tianqing pun sedang sange dan mereka pun melakukan ya, kalian tahulah adegan apa. Singkat cerita, dengan sekali Kimochi, Judo pun hamil. Yang pun merasa senang karena akhirnya dia bisa mempunyai anak. Tapi dia tidak tahu bahwa bayi itu bukanlah bayinya. Singkat cerita, Judo pun melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Tianbari. Ketika Yang pergi ke kota, Tianqing masuk ke kamar Judo untuk melihat bayinya. Pada saat itu, gunung Judo merasa bengkak dan sakit karena terlalu banyak asih. Daripada sia-sia, Tianqing pun mengkenyotnya sambil melakukan pengencerotan. Tiba-tiba keledai milik Yang membuka pintu, tapi Yang tidak ada. Sore harinya, Tianqing menyusul untuk mencari Yang. Dan ternyata, Yang terjatuh yang membuat kedua kakinya lumpuh. Tianqing dan Judo pun semakin dekat. Tapi Yang akhirnya tahu dan mencoba menyiksa Judo. Tapi kali ini Judo melawan dan bilang bahwa Tianbai bukan anaknya. Tapi anak dari Tianqing. Bekat kukuh, letate guys. Yang pun merasa sangat marah dan menderita karena setiap hari selalu mendengar suara mereka sedang melakukan pengencerotan. Sampai-sampai Yang mencoba membunuh bayi itu. Tapi Tianqing dan Judo keburu datang. Judo yang sudah sangat marah menyuruh Tianqing untuk membunuhnya. Tapi Tianqing tidak bisa melakukannya karena bagaimanapun juga Yang sudah merawat Tianqing sejak kecil sampai tumbuh dewasa. Singkat cerita, Tianbai mulai tumbuh besar dengan model rambut sepak bingdong. Yang melihat Tianbai sedang bermain ayat dan mencoba akan membunuhnya. Tapi tiba-tiba Tianbai berbalik lalu berkata ayah kepada Yang. Yang pun merasa terharu mendengarnya. Dan dia yakin bahwa Tianbai adalah anaknya sendiri bukan anak dari Tianqing. Hubungan mereka pun semakin hari semakin dekat. Tapi saat sedang bermain, Tianbai tidak sengaja menarik tali yang terikat ke roda Yang. Yang pun langsung tercebur ke kolam, tapi dia tidak bisa berenang karena lumpuh. Dan dia pun meninggal. Setelah kematian Yang, karena aturan adat yang berlaku, Judo dan Tianqing pun terpisah. Dia tidak bisa tinggal satu rumah lagi. Tapi Tianqing selalu menemui Judo secara diam-diam untuk melakukan Kimochi. Tapi para warga tahu kalau Judo dan Tianqing punya hubungan yang spesial. Dan Tianbai tidak sengaja mendengarnya. Tapi Tianqing sekarang tinggal di rumah Yang karena banyak orang yang memesan kain buatannya. Lalu Tianbai datang dan tiba-tiba memukul dan menginjak hidung Tianqing sampai berdarah. Judo yang melihatnya lalu bilang ke Tianbai bahwa Tianqing adalah ayahmu. Tapi Tianbai tidak peduli. Keesokan harinya, Judo dan Tianqing yang sudah sangat-sangai berat pergi ke ruang bawah tanah. Untuk melakukan pengecrotan sagar guling-guling. Setelah selesai pengecrotan, mereka terlihat sangat telah. Karena pintu tertutup membuat oksigen yang ada di tempat itu berkurang. Judo lalu mengajak Tianqing untuk keluar. Tapi Tianqing masih ingin melakukan pengecrotan lagi. Dan mereka pun pingsan di ruang bawah tanah karena kehabisan oksigen. Lalu Tianbai datang dan melihat mereka sedang berpelukan. Tianbai pun membawa ibunya ke kamar. Sedangkan Tianqing dimasukkan ke kolam. Lalu dipukul oleh Tianbai sampai meninggal. Judo yang melihatnya merasa sedih dan memutuskan untuk membakar rumah bersama dirinya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat mengapikan. Oke itulah cerita dari film Judo. Kalau kalian suka dengan ceritanya jangan lupa di subrek. Terima kasih. Ciao. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis. Gratis. Tidak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Enjoy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax